Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah balik lagi ya di channel youtube aku Gimana kabar teman-teman hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat Ataupun yang saat ini sedang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktifitas lagi seperti biasa Nah disini seperti yang teman-teman baca di tabung Di thumbnail ataupun di judul aku akan bikin budgeting lagi nih teman-teman Jadi karena aku juga udah sekitar satu tahun gak bikin video ataupun gak bikin konten Jadi itu kali ini aku coba bikin budgeting lagi dan aku akan share sama teman-teman Gimana cara aku mengatur gaji yang diberi sama suami aku untuk kebutuhan setiap bulannya Dan disini seperti yang teman-teman tahu Untuk uang yang aku terima itu khusus untuk kebutuhan dapur aja ya teman-teman Jadi untuk cicilan ataupun untuk iuran dan kebutuhan suami itu di handle sama suami Jadi emang untuk gaji bulanan itu aku gak pegang sepenuhnya Karena memang aku juga gak mau membatasi kebutuhan dan juga keperluan suami Nah jadi disini sebelum aku mulai videonya Aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman Terima kasih banyak yang masih setia di channel aku Terus juga yang mungkin baru ketemu di channel aku Aku ucapkan selamat datang Semoga channel aku ini bisa bermanfaat Terus juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua Nah jadi sebelum aku mulai budgetingnya Disini aku mau dekor dulu pakai stiker jurnal Nah untuk stiker jurnal ini sebenarnya baru pertama aku buat kontennya ya teman-teman Jadi disini karena aku juga sambil jagain anak Makanya untuk bikin jurnalnya Aku gak begitu rapi Jadi nanti coba deh di next video aku bikin khusus untuk stiker jurnal Nah jadi disini sebelum aku mulai Aku mau cerita juga sama teman-teman Jadi aku itu udah sekitar 1 tahun tinggal di daerah Jakarta Dan aku udah ngerasain banget perbedaan antara di Jakarta dan juga di Solo Jadi sebelumnya aku itu tinggal di Solo sekitar 3 tahun ya teman-teman Nah aku udah ngerasain banget untuk harga kebutuhan pokok Jadi contohnya nih uang 100 ribu waktu aku tinggal di Solo itu bisa aku pakai untuk kebutuhan selama 1 minggu Jadi aku bisa beli sayur, bisa beli protein hewani, terus juga bisa beli buah Itu dengan uang 100 ribu Tapi untuk sekarang uang 100 ribu itu setelah aku tinggal di Jakarta Itu cuma bisa aku pertahankan ataupun aku pakai untuk 2 atau 3 hari teman-teman Jadi emang luar biasa perbedaannya Makanya disini aku coba buat budgeting lagi Supaya aku bisa tahu nih pengeluaran aku setiap bulannya itu berapa aja yang aku keluarkan Terus juga berapa sisanya dan berapa yang bisa aku tabung Nah jadi selain video budgeting nanti aku bakal bikin lagi video tentang tantangan menabung Kenapa? Karena disini aku masih suka bacain komentar Jadi ada yang komentar di beberapa video aku Ada yang bilang, aku gak bisa nabung nih kak Karena uang aku itu cuma cukup untuk uang makan aja Terus juga aku gak bisa nabung karena penghasilan aku gak gede Nah sebenarnya disini balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman Jadi untuk nabung itu sebenarnya gak harus nominal yang besar Jadi misalnya nih teman-teman itu cuma punya uang receh ataupun uang koin Tapi kalau misalnya kita niat dan kita itu konsisten buat nabung Nanti hasilnya juga akan banyak Nah kita mulai dulu deh dari nominal yang kecil Misalnya nih teman-teman itu pengen banget beli buku dengan harga Rp50.000 Nah teman-teman itu bisa hitung sendiri ya Pengeluaran setiap harinya itu berapa Dan berapa uang yang bisa teman-teman sisikan Supaya teman-teman itu bisa mencapai nominal Rp50.000 tadi Jadi sebenarnya untuk menabung itu bisa kita buat sendiri Bisa kita atur sendiri gimana cara menabungnya Terus juga untuk nominalnya itu berapa Jadi teman-teman itu gak usah mikir Karena penghasilan kecil teman-teman itu jadi gak bisa nabung Nah ngomong-ngomong soal menabung Waktu itu aku pernah lihat di salah satu akun di Instagram ya teman-teman Jadi ada bapak-bapak yang konsisten nabung dengan uang koin ataupun uang receh Nah dari hasil nabungnya itu Bapak tersebut itu bisa beli mobil loh teman-teman Makanya disini teman-teman harus mikirnya yang positif Supaya keinginan ataupun cita-cita teman-teman itu bisa tercapai Jadi gak ada hal yang mustahil kalau misalnya teman-teman itu emang niat dan mau berusaha Nah jadi karena ini aku bikin jurnalnya juga udah mau selesai Langsung aja aku mau tulis dulu untuk kebutuhan aku selama satu bulan Jadi disini aku mau jelasin dulu Kalau uang yang aku terima ini khusus untuk kebutuhan di rumah aja ya teman-teman Jadi bukan sepenuhnya gaji suami karena emang untuk kebutuhan suami untuk bensin Terus juga uang makan dan untuk cicilan itu yang handle suami Jadi untuk kebutuhan rumah tangga disini aku yang atur Nah disini uangnya itu sebesar 6 juta rupiah Dan juga untuk token listrik disini pengeluaran aku sebulan bisa mencapai 500 ribu nih teman-teman Terus juga karena anak aku ini udah mau sekolah di pertengahan bulan nanti Ini uang SPP bulanannya itu sekitar 550 ribu Terus selanjut lagi untuk belanja bulanan disini aku buat nominalnya 1 juta Terus untuk pembelian susu anak nominalnya sekitar 314 ribu Jadi aku itu udah sekitar 1 bulan ini kasih anak aku susu formula Karena memang aku gak bisa kasih asih lagi ya teman-teman Nah jadi untuk susu ini setelah aku hitung itu sekitar 300 ribuan dalam 1 bulan Dan untuk pembelian pampers ataupun popok sekali pakai itu sekitar 170 ribu Terus juga lanjut lagi untuk pembelian sayur mingguan Nah disini aku buat perminggunya itu sekitar 250 ribu Berarti sekitar 1 juta ya untuk 1 bulan Terus juga untuk gas disini aku pakai tabung yang 3 kilo Dan selama 1 bulan itu biasanya aku pakai 3 tabung Untuk harganya itu sekitar 24 ribu nih teman-teman Terus juga untuk galon Nah disini galon menurut aku juga harganya lebih mahal dibandingkan pada saat aku di Solo Jadi untuk galon disini aku pengeluaran 1 bulan sekitar 168 ribu Lanjut lagi untuk cemilan anak Nah untuk cemilan anak ini biasanya anak aku tuh suka beli roti tawar Ataupun beli biskuit ya teman-teman Jadi disini aku buat aja budgetnya sekitar 250 ribu Terus juga untuk pembelian beras dalam 1 bulan biasanya aku itu 15 kilo Nah disini untuk harganya itu 216 ribu Itu untuk 15 kilo Terus juga nah disini aku buat untuk entertain Jadi setiap minggunya itu biasanya aku suka jalan-jalan sama suami dan anak Nah kalau misalnya kita lagi jalan-jalan biasanya kita itu suka jajan ya teman-teman Jadi disini budgetnya aku buat aja dalam 1 bulan itu Budgetnya sekitar 1 juta Terus juga untuk uang yang aku tabung sekitar 15 ribu Dan sisanya uang jaga-jaga itu sekitar 260 ribu Nah jadi itu ya teman-teman Untuk pengeluaran yang aku keluarkan selama 1 bulan Semoga aku juga bisa konsisten untuk nabung Dan disini aku akan coba evaluasi lagi untuk pengeluaran aku di bulan ini Jadi untuk bulan depan apakah harus aku tambah Atau harus ada yang aku kurangi nominalnya Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan juga video tentang tantangan menabung lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye